Ia pemirsa aksi perampasan kalung emas dari seorang wanita yang dilakukan oleh seorang pria dengan modus menawarkan bobo ABT mengaku telah melapor kepada Ketua RT di RT 41 Rumahan Garuda, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alambarajo yang terjadi pada Kamis sore 25 Januari 2024 sekitar pukul 18.25 sore. Seorang wanita bernama Siti Aminah, 49 tahun, mengalami kejadian perampasan kalung emas dari seorang pria yang datang ke rumahnya pada hari Kamis sore tanggal 25 Januari 2024. Pria tersebut melakukan modus penipuan dengan berpura-pura menjual bobo ABT dan telah mendapatkan izin dari RT setempat. Samsul Arif, selaku suami dari Siti Aminah mengatakan saat kejadian pelaku merampas kalung emas tersebut dari leher istrinya. Assalamualaikum, leher istrinya. Dia beri Ibu, Ibu buka pintu, dia beri Ibu ini, dia buka pintu, dia beri Ibu ini, dia beri Ibu ini, dan dia sudah dihubung. Dia sudah dihubungi, dia sudah dihubungi, Nah, dia. Kembalikannya, kembalikan itu, waktu itu dia mengambilnya. Langsung ditariknya itu. Nampaknya sudah di tangannya. Dia beri Ibu ini, seorang orang, sepatu-sepatu, 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 sepatu-sepatu merah. Kalau dia mengakui dari mana, Pak? Tidak ada, dia. Cuman, ini dari RT seburunya. Oh, dari RT. Ini biaya Rp10.000. Jadi kami bilang, sama RT yang tadi. Di atas nama kan, Bapak. Dan itulah modus. Oh, serbu di organama ya? Iya. Serbu apa itu, Pak? Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu. Tadi, 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 Saya sudah telepon dengan anak saya yang di, di Curup yang kota, yang tontrol. Sudah saya telepon tadi kan. Kemudian saya tadi telpon kepada keluarga saya yang di Kapolda. Ada dua orang di Kapolda, itu, 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 mungkin kalau sudah itu, mungkin, itu, 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 orang ini, Pak, masuk ke dalam atau di luar, Pak? Di luar. Oh, di luar? Di luar. Nah, jadi, bagaimana caranya begitu mengambil? Langsung tarik. Langsung tarik. Ditambahkan oleh Siti Amina, selaku korban, bahwa pelaku tersebut menggunakan jaket. Dirinya saat ini telah membuat laporan kepada RT setempat dan Lura, serta Babin Kamtipnas dan Babinsa. terlihat, biar-bari. Boleh Kalau membuatnya piju jaket. Bajunya tuh, baju jaket, kayak kayak jake, kayak elle, kayak. Berkurus kayak gini lah. Bintang kayak gini, Bel? Lintang kayak gini. Tinggi-tinggi lah dikait. Dari kampung kan berkurus macam pulang, tinggi dikit. Kampung, orang itu. Lintang-ngang, kayak tasikuh. Diketahui kalung emas tersebut senilai 3,5 suku dengan total kurigen mencapai 23.100.000 rupiah.